Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lohrida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa penerimaan peserta didik baru atau PPDB saat ini tengah berlangsung di provinsi Banten dan juga provinsi-provinsi lainnya yang berada di Indonesia. Pemerintah selaku penyelenggara diminta untuk bisa mengantisipasi sejumlah potensi masalah kecurangan yang mungkin saja terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan terulang kembali di tahun ini. Ada banyak sekali hal-hal yang dapat kita ulik mengenai penerimaan peserta didik baru khususnya di wilayah provinsi Banten. Lalu sejauh manakah PPDB Banten 2024 ini sudah berjalan objektif dan juga transparan? Saat ini di Sultan TV kami berbincang dalam bincang hari ini dan juga sudah ada narasumber yang hadir melalui ruang virtual zoom. Mari kita sapa terlebih dahulu disini ada Bapak Fadli Afriyadi SPMM yang merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Mbak Rida apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bapak apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah meskipun ini kalau hari ini kita baru bisa bersemuka melalui ruang virtual zoom ya Pak ya. Tapi semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu langsung di studio Sultan TV. Siap, siap. Kami senang sekali, mudah-mudahan nanti bisa adit. Ya amin Pak dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadli. Sudah berkenan nih Pak meluangkan waktu berharganya untuk berbincang sejenak dengan saya di bincang hari ini. Baik Pak kita langsung saja nih Pak karena ada banyak pertanyaan mengenai PPDB. Sebagai mana kalau kita melihat ya Pak ya berbagai media ini kan banyak sekali pemberitaan mengenai penerimaan peserta didik baru di tahun 2024. Nah berbicara mengenai dengan PPDB Pak, mungkin juga kan ada orang-orang yang masih belum tahu kriteria penerimaan siswa baru saat ini nih Pak. Apa aja sih Pak kira-kira? Oke, baiklah terima kasih Mbak Lida, Bapak-Bapak Ibu, teman-teman semua, para pemirsa. Jadi PPDB tahun 2024 ya secara nasional ataupun khusus di Provinsi Banten itu menggunakan 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi itu menggunakan pendekatan jarak. Artinya adalah memprioritaskan kepada calon peserta didik yang memang bertempat tinggal itu dekat dari sekolah. Yang kedua adalah menggunakan jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini dikhususkan bagi peserta didik yang memang secara ekonomi dalam kondisi yang kurang mampu sehingga harus mendapatkan jalur khusus ya dari pemerintah. Yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini adalah bagi mereka yang orang tuanya bukan berasal dari Provinsi Banten. Sehingga mereka berasal dari balera, pindah tugas ke Provinsi Banten. Nah, mereka mendapatkan jalur khusus. Dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada dua. Jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik. Untuk setiap jalur tersebut tentu saja ada persaratan. Nah, persaratan itu kurang lebih sama dengan persaratan tanpa kemarin. Oh, baik. Jadi sebenarnya kriteri... Bagaimana, Pak? Ya, demikian. Jadi kalau kriteriak khususnya sih, kalau untuk jalur zonasi tentu saja itu membutuhkan kartu keluarga ya. Karena itu terkait dengan jarak ya. Jadi nanti alamannya kartu keluarga menunjukkan bahwa memang dia berumisili dekat dengan sekolah. Kalau untuk jalur afirmasi yang agak berbeda tahun ini adalah surat keterangan tidak mampu tidak lagi berlaku. Jadi yang digunakan tahun ini itu adalah kartu Indonesia Pintar, KIP. Jadi mereka yang menerima beasiswa KIP. Ataupun bantuan pemerintah lainnya seperti PKH dan lain-lain. Nah, untuk jalur perpindahan orang tua tentu harus membuktikan, menunjukkan bahwa memang ada surat pindah dari orang tuanya. Sedangkan untuk jalur prestasi, seperti mana tahun kemarin itu ada prestasi akademik yang ditunjukkan oleh rapor. Dan prestasi terkait dengan akademik mungkin umpamanya dia ikut lomba olimpiade sains atau lomba apapun. Nah, itu menjadi penambahan nilai. Serta ada prosesi non-akademik seperti ikut kejuaraan olahraga, lalu ikut kegiatan-kegiatan lain yang memenjadikan nilai. Termasuk umpamanya ada jalur bagi penghapal Al-Quran ya, itu juga memiliki jalur tersendiri. Baik, jadi Pak kalau misal tadi ya berdasarkan pernyataan Bapak ya, ini terkait dengan kriteria nih ya dalam penerimaan peserta didik baru. Saat ini tadi salah satunya ada melalui jonasi, kemudian ada afirmasi, prestasi, dan juga ada perpindahan orang tua. Nah, ngobrol-ngobrol terkait dengan salah satunya kriteria ya Pak ya dalam penerimaan peserta didik baru ini. Tentunya tahun-tahun sebelumnya kan ada beberapa yang berbeda ini Pak ya. Nah, kalau untuk saat ini nih Pak, dengan adanya kriteria tersebut, hal apa sih Pak yang melatar belakangi akhirnya 4 kriteria tersebut ini dipastikan sebagai salah satu syarat untuk menerima peserta didik baru di sekolah? Jalur jonasi ini kan sebenarnya sudah beberapa tahun diterapkan di Indonesia. Salah satu harapannya kan dengan adanya jalur jonasi, orang tidak lagi memilih sekolah favorit. Semua orang siswa akan fokus pada sekolah yang memang terdekat dari tempat tinggalnya. Sehingga akan muncul nanti pemerataan dari sisi pendidikan. Karena tidak ada lagi sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit. Itu adalah salah satu tujuan utama dengan adanya jalur jonasi. Karena tidak ada lagi sekolah favorit, semuanya merata. Nah, memang perbedaan yang mendasar tentu sebagai sebuah sistem dia melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Tahun kemarin itu sarannya adalah kakak itu sebagai bukti domisili, kartu keluarga itu, itu keluar minimal satu tahun sebelum penerimaan siswa. Nah, khusus untuk tahun ini tidak cukup hanya satu tahun. Karena apa? Karena tahun kemarin itu ada yang namanya titip kakak. Jadi, dia tidak menggunakan kakak orang tuanya, tapi menggunakan kakak orang lain. Nah, tahun ini itu tidak dimungkinkan. Kenapa? Kalau menggunakan status di kakaknya keluarga lain, itu dilengkapi dengan keterangan apakah orang tuanya sudah meninggal lembapannya. Kalau tidak, itu tidak bisa digunakan. Jadi, sudah ada penyempurnaan sebenarnya untuk jalur zonasi di Talbid. Nah, ngomong-ngomongin tentang yang tadi ya Pak. Sebenarnya kan tadi memang kalau sudah ada regulasi terbaru nih ya terkait bahwa kalaupun memang pindah kakak setidaknya ada keterangan. Apakah orang tuanya sudah meninggal atau belum ya Pak? Tapi nyatanya Pak, masih ada Pak beberapa kasus yang terjadi ya tadi. Salah satunya penitipan kakak, pindah kakak, tapi ya tadi tidak orang tuanya masih ada. Kemudian juga masalah-masalah yang memang lainnya pun sebenarnya tidak memengaruhi gitu Pak. Itu bagaimana Pak kalau masih terjadi? Sejauh ini, sejauh pengalaman apa, jadi gini. Ombudsman itu bergerak, satu adalah atas dasar laporan masyarakat. Jadi kami biasanya menerima laporan masyarakat jika ada masyarakat yang dirugikan. Mereka lihat, wah ini sebenarnya bukan warga sini nih. Kok justru dapat gitu kan, cocek dong kakaknya gitu kan. Nah itu biasanya tahun kemarin itu cukup banyak. Tahun ini hampir belum ada. Hampir belum ada, kalau untuk di Banten ya Pak ya? Kalau tidak masuk kembusman. Iya, belum ada. Nah hasil pemeriksaan kami juga ke beberapa sekolah sih kita belum menemukan. Meskipun memang di beberapa media sosial itu cukup rame ya. Tampakannya kami kalau boleh di sini juga menghimbau kepada masyarakat. Agar kami juga bisa menindaklanjuti, silakan kalau ada yang menemukan atau dirugikan. Wah Pak, saya rumahnya lebih dekat kok justru nggak dapat gitu ya. Tapi jatah kami diambil oleh orang lain. Nah ini kita bisa tindaklanjuti. Karena kita juga paham ya bahwa yang memastikan itu adalah operator sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftarkan anaknya umpamanya atau siswanya mendaftar, nanti mereka mencantumkan alamat dan menentukan titiknya di mana. Titik ini akan diverifikasi oleh operator sekolah. Apakah betul titiknya itu di situ? Yang namanya Google Maps ya. Mungkin sengaja atau tidak sengaja gitu kan. Atau ada upaya untuk mencari titik yang lebih dekat. Digoyang dikit lah titiknya. Nah itu yang harus diverifikasi oleh operator sekolah. Nah kita berharap mudah-mudahan ketelitian dari operator sekolah. Karena yang daftar kan ribuan ini ya. Menimak jumlahnya ratusan. Padahal ya iya. Jadi mereka harus memastikan bahwa setiap orang yang menentukan titiknya itu secara mandiri, itu memang benar adanya. Sehingga nanti jaraknya itu jadi terverifikasi. Kenapa? Karena ukurannya nanti jarak. Kita menemukan kalau berdasarkan data yang kita lihat, itu ada yang jaraknya cuma 50 meter dari sekolah gitu ya. Ada yang jaraknya 100 meter. Bahkan kemarin Pak SMA, Pak Boy ini mengatakan, ada sekolah itu yang cuma tidak sampai 400 meter itu jalur zonasi-nya sudah penuh. Nah ini tidak sampai 400 meter. Apakah ada kemungkinan, tentu yang namanya kemungkinan ya bisa jadi. Tapi bisa jadi memang penduduknya rapat. Penduduknya bisa jadi memang rapat. Sehingga masuk sekolah cukup banyak. Akhirnya jalur itu penuh. Nah ini memang tentu butuh ketelitian dan integritas dari operator sekolah untuk memastikan bahwa jaraknya itu adalah benar. Karena kalau kita masyarakat umum, tentu tidak bisa memastikan ya, dari 100-200 orang yang diterima ini apa-apa benar itu jaraknya. Dan jangan lupa ada 160 sekolah SMA ya di Provinsi Banten. Belum lagi SMK, MAN dan segala macam. Ini jumlahnya jadi jauh lebih besar. Apalagi kalau kita bicara dari tingkat SMP. Jadi memang kita butuh sekali partisipasi masyarakat. Karena masyarakatlah yang bisa mengawasi. Dengan lebih jelas, lebih clear, seandainya mereka menemukan adanya kecurangan-kecurangan atau menjadi pihak yang dirugikan karenanya adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah Pak, berbicara tentang jonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Sebenarnya ini kan juga cukup panas ya Pak ya. Tadi ada banyak sekali orang tua yang merasa khawatir Pak. Kalau saya lihat ya Pak ya, dari pengalaman saya sendiri, ketika saya melihat saudara saya gitu Pak ingin mendaftar ke suatu sekolah. Orang tuanya benar-benar yang tiap detik mungkin ngecak HP. Kelempar nggak ya anak saya? Kelempar nggak ya? Nah menurut pandangan Bapak sendiri, apakah dari adanya regulasi jonasi ini, sejauh ini sudah berjalan cukup transparan dan juga objektif? Transparan tentu saja ya. Karena sudah menggunakan media digital, semua orang bisa memantau. Nah tentang objektif tentu ini harus dibuktikan ya. Tapi kita berharap ya. Makanya sekali lagi kita mendorong kepada kita semua. Karena kan kita juga tidak bisa memastikan ya. Dari seandainya kita terlempar ya oleh si A gitu ya. Kan yang memverifikasi siswa yang diterima itu bukan kita, tapi operator sekolah. Nah kita berharap dan kita yakin lah. Mudah-mudahan operator sekolah berkomitmen yang menjaga integritas ini. Bahwa memang yang diverifikasi itu, oh iya ini jaraknya itu benar. Dan alamat kan ada sebenarnya. Kan ada. Nah kita juga bisa melihat sebenarnya yang diterima itu seperti apa. Cuma memang secara umum, biasanya orang itu kan akan fokus pada dirinya. Di saat dia tidak diterima, dia akan memeriksa, oh kenapa saya tidak diterima segala macam ya. Tidak ada orang yang memeriksa orang lain. Dan kalau ada yang sudah diterima ya, dia tidak akan juga kan. Bagaimana cara dia masuk. Jadi ayo secara bersama-sama kita mengawasi agar PPDB ini bisa berjalan dengan lebih, apa? Baik lagi. Berintegritas ya. Berintegritas. Nah masih kita berbincang mengenai Jonas ya Pak ya. Seperti sebelumnya, Bapak di awal juga menyampaikan bahwa sebenarnya Jonas ini memiliki manfaat. Salah satunya tadi penghapusan adanya sekolah favorit ya Pak. Nah tapi ini yang sekarang terjadi ya Pak ya. Sebenarnya kan Jonas ini memiliki banyak dampak. Dampak manfaatnya seperti itu. Akhirnya kan ada pemerataan nih Pak ya. Di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Banten khususnya. Namun Pak tidak bisa dipungkiri juga ternyata beberapa sekolah yang dulunya itu memang favorit akhirnya sekarang menurun Pak kualitasnya. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya kita tentu semua kebijakan itu ada plus dan minusnya. Itu yang pertama. Yang kedua memang belum ada juga penelitian apakah kalau dianggap kualitas menurun itu karena ada faktor donasi. Tentu ini perlu pembelihan lebih. Tapi yang kita tentu harus pahami kalau kita mau cari apakah ada sisi negatif tentu saja ada. Dengan keterbatasan jumlah sekolah di kita jumlah sekolah kita terbatas sekali ya. Semakin ke atas semakin terbatas. Kalau SD mungkin mencukupi. Bahkan bisa lebih. Ada beberapa SD yang malah kekurangan. SMP itu sudah mulai terbatas ya. Perbandingannya bisa satu SMP itu diperbutkan oleh dua atau tiga bahkan lima SMP. SMA apalagi ya. Tingkat persaingannya semakin tinggi. Nah ini yang menyebabkan akhirnya timbulnya tadi kecurangan-kecurangan. Kalau itu karena rebutan. Hukum ekonominya berlaku. Sesuatu yang terbatas itu akan berebutan. Nah lalu mekanisme yang dipilih dalam menseleksi karena keterbatasan tadi adalah jarak. Siapa yang lebih dekat ke sekolah itulah yang dipilih. Maaf terlepas apakah nilainya itu paling tinggi atau paling rendah. Yang penting sudah lulus. Nah ini mungkin yang akhirnya berdampak bagi sekolah-sekolah favorit. Kalau selama ini mereka menseleksi berdasarkan nilai. Artinya yang pintar-pintar masuk segitu semuanya. Sehingga prestasi sekolah tinggi. Sekarang mereka nggak bisa milih gitu lagi. Yang penting dekat. Dekat gitu ya. Ya mereka harus terima semua sumber daya yang ada dan tugasnya sekolah lah. Sekarang bagaimana bisa tetap menjaga prestasinya dengan memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa. Tapi kalau boleh kami bicara permasalahan di PDB ini bukan cuma masalah zonasi. Bicaranya bukan cuma dari sisi jarak. Kita melihat dengan kekebatasan ini sejauh ini tahun kemarin pun yang banyak kami lakukan pengawasan. Memang itu mulai dari awal. Tahun kemarin ada masalah KK. Itu udah mulai terselesaikan. Lalu ada tahun kemarin orang rebutan-rebutan miskin ya nyari cara biar dapat SKTM. Tahun ini sudah tidak ada. Ya tahun kemarin ada. Tahun ini kemungkinan sudah tidak ada. Karena pakai KIP ya. KIP tentu tidak bisa dikeluarkan secepat. Jadi dua kemungkinan ini sudah berkulit. Lalu dalam proses ini nanti akan ada jalur prestasi. Mudah-mudahan di Banten tidak terjadi. Di jalur prestasi ini sendiri itu ada sistem pemeringkatan dan ada sistem pembobotan. Akreditasi sekolah mempengaruhi. Kalau dia punya piagam, piagam yang bersifat internasional, segala macam itu mempengaruhi. Nah kami juga membaca di beberapa media sosial banyak yang mengeluhkan kok tiba-tiba nilai saya turun ya. Saya ada penilai 90, ternyata akreditasi sekolah saya rendah. Akhirnya nilai saya secara ini turun. Atau ada beberapa yang nilainya naik. Nah kita berharap satu, dinas pendidikan agar lebih gencar lagi meng-sosialisasikan. Bukan cuma kepada pihak masyarakat tapi juga pihak sekolah. Karena yang menentukan ini kan pihak sekolah yang melakukan konversi atas penilaian ini. Jangan sampai nanti timbul kejolak kok tiba-tiba yang ini yang naik, ini yang turun ya. Karena tidak tahu. Yang kedua ya sama. Karena ini adalah ada faktor penilaian segala macam. Kita jaga inseguritasnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba nilainya tinggi aja ya. Kita nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Sehingga itu berdampak kepada yang lain. Itu dari sisi jalur prestasi. Nah jalur prestasi ini sekarang nih. Prosesnya. Mulai hari ini sampai dengan akhir minggu ini. Minggu depan udah akan diubah. Kita lihat ini di beberapa media sosial. Sudah banyak nih yang teriak nih. Saya nilainya 90. Begitu dimasukin ternyata akreditasi sekolah saya rendah. Nilai saya jadi sepian gitu ya. Nah ketidakpahaman ini tentu harus disosialisasikan. Agar tidak menimbulkan kejolaknya masyarakat. Mungkin Pak ya. Baik Pak. Kalau tadi kan Bapak berbicara tentang salah satu kriterinya adalah berdasarkan prestasi. Yang saat ini tengah berlangsung. Dan tadi benar sekali saya setuju dengan statement Bapak bahwa memang yang paling penting adalah bagaimana nih cara menyosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat. Terkait dengan langkah-langkah kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru. Pak. Selanjutnya nih Pak ya. Dalam penerimaan peserta didik baru juga ada satu polemik ini terkait dengan jual beli kursi nih Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Dan sekaligus ini juga bisa merangkum nih Pak. Keluhan apa sih Pak yang sering diajukan kepada pihak Bapak nih terkait dengan PPDB tahun 2024? Oke. Terkait dengan kursi ya. Minggu kemarin sudah diumumkan di tiga jalur. Jalur zonasi, afirmasi, dan pindah sekolah. Itu sudah diumumkan. Sudah sekitar 27 ribu yang sudah diterima untuk 3 Desen Bapak. Cuma itu kita juga menemukan ada sekitar 3 ribuan kursi kosong. Oke. Nah, 3 ribu ini sesuai dengan juknis itu akan ditambahkan ke jalur prestasi. Ya, mari kita sama-sama kawal berarti nanti jumlah di jalur prestasi akan meningkat. Secara keseluruhan dari 160 sekolah itu ada hampir 45 ribu yang akan diterima tahun ini. Oke. Nah, kita harus sama-sama menjaga juga Mbak. Jangan sampai nanti diumumkannya 45 ribu Ya, ternyata yang masuk 50 ribu. Bahaya nih, Pak. Karena inilah biasanya yang tadi Mbak sampaikan tadi jual-beli kursi. Yang jual-beli kursi itu kami sinyalir biasanya muncul adalah sesudah pasca PPDB ini berjalan. Ya, di PPDB diumumkan bahwa diterima ada satu sekolah mempunyai menerima 250 siswa. Ya, nanti begitu mulai masa penerimaan siswa baru MPLS bisa jadi jumlahnya tetap 250 ya, bisa jadi bertambah. Nanti dalam perjalanan ya, sampai dengan bulan Agustus dimana bulan Agustus akhir adalah batas waktu untuk pengimputan data Anda Podik ya, data Anda Podik ini data adalah data pokok pendidik yang untuk menentukan jumlah masih siswa termasuk juga jumlah alokasi bos yang akan diberikan. Nah, ini jumlah siswa biasanya bertambah. Ya, tahun-tahun kemarin ini jumlahnya nambah. Oke. Dari 45 ribu itu naik sekitar 9 sampai 10 persen itu data tahun kemarin. Kita berharap tahun ini tidak terjadi. Jadi, jadi banyak hal yang harus kita jaga baik itu sebelum PPDB saat PPDB saat ini nanti saat pengumuman saat pengumuman dan sesudah siswa masuk pun kita mesti tetap berjatihan. Karena kami sinyalir kalau yang tahun kemarin itu yang masuk justru pas kelar pengumuman PPDB itu lebih banyak. Kenapa? Karena yang diumumin cuma 300 semuanya begitu masuk jadi 350. Ketentuan satu kelas itu cuma 36 orang. Tahun nanti dimuat jadi 40 orang. Seharusnya mereka cuma terima 6 kelas atau jadi 7 kelas. Nah, ini tentu akan berdampak kepada mutu pendidikan. Kalau siswanya terlalu banyak atau ruang kelasnya belum siap atau harus belajar di laboratorium nah, ini akan berdampak kepada kualitas pendidikan. ini kita harap kita sama-sama saling menjaga. Alhamdulillah tahun ini sejak awal itu sudah ada komitmen antara semua stakeholder baik Orko Pimda baik toko-toko masyarakat Kepala OPD termasuk dari Kepolisian dan selanjutnya untuk sama-sama menjaga kesucian integritas dari pelaksanaan PPDB ini. Nah, kami berharap sekali lagi dalam proses ini sekarang sedang ada proses prestasi karena ini ada faktor penilaian di sana di daerah lain sudah ada mungkin teman-teman juga sudah mendengar di provinsi lain Lombus Man juga menemukan pada jalur prestasi ini ada modus-modus yang tidak benar saya berharap itu tidak terjadi di provinsi Banten jadi hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh sekolah ternyata diumumkan berbeda sehingga akhirnya yang hasil penilaian rankingan yang sudah dibuat oleh sekolah yang diumumkan berbeda ya mudah-mudahan di Banten tidak terjadi baru yang berikutnya adalah sesudah nih sesudah penerimaan karena yang Mbak sebut dengan jual-beli bangku jual-beli kursi yang selama ini kita tidak kita sampai saat ini belum menemukan pada saat zonasi atau pada saat prestasi itu biasanya akan masuknya belakangan di akhir ya Pak ya nah kalau kita beraca di beberapa pemberitaan media nasional itu sebutnya jalur silumat jadi tiba-tiba aja kalau saya sebut itu jalur non-jalur jadi ada 4 jalur dia jadi jalur kelima yang jalur menjalur itulah yang kejadian kita sama-sama jaga itu jadi dalam proses ini ayo kita sama-sama jaga dan kalau boleh Mbak kami menghimbau orang tua jangan percaya kalau ada yang menawarkan sekian juta masuk jangan percaya kenapa jangan sampai nanti jadi temuhan akhirnya gak jadi masuk kan sayang ya sudah keluar uang segala macam kan kasihan baik 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 Bapak terima kasih tadi pertanyaannya satu tapi Bapak sudah merangkap menjawab beberapa pertanyaan nih Pak jadinya ini cukup mengefektifkan waktu dan tadi benar banget ya Pak sebenarnya yang perlu kita awasi ini dalam penerimaan peserta didik baru ini bukan hanya ketika awalnya saja tapi ketika prosesnya dan juga paskanya ya Pak ya dan juga tadi Pak Fadli ini mengimbau untuk para orang tua agar jangan tergiur ya Pak ya dengan hal-hal yang memang diiming-imingi yaudah Bu Pak sini gak apa-apa dengan bayar sekian dan yang lain-lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita bisa memandu dan juga bisa memantau bahwa penerimaan peserta didik baru 2024 di Banten ini dapat berjalan secara transparan dan juga objektif Bapak terima kasih sudah 25 menit nih Pak kita berbincang gak kerasa makasih Mbak Rida ya makasih juga Bapak kalau ada lagi hal-hal lain nanti bisa menghubungi titip Ombudsman itu bukan hanya mengawasi PPDB ya tapi seluruh pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kami menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan apakah PPDB atau layanan pemerintah yang lain silahkan sampaikan aduan kepada Ombudsman khususnya Ombudsman dari perwakilan Banten bisa melalui Instagram ataupun media sosial lainnya ataupun melalui nomor WhatsApp 0811 123 baik Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun anda berada tak terasa tadi karena ada durasi juga yang terpotong kami harap juga Bapak Fadli bisa nanti bergabung kembali bersama kami dan juga kita akan berbincang lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana ini regulasi pemerintah khususnya di Indonesia semoga hal-hal yang kita tadi bicarakan ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan saya Radlorida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih pamit undur diri sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati